Pembawa acara Hilbram Dunar meninggal dunia pada minggu, 31 Maret 2024, pukul 00.49 waktu Indonesia Barat. Hilbram Dunar mengebuskan napas terakhirnya di rumah sakit EMC Alam Sutera, Tangerang, Banten. Kabar duka tersebut diumumkan oleh anaknya, Firpia Dunar, melalui unggahan Instagram story-nya. Kabar duka ini juga dikonfirmasi oleh pengamat musik, Adib Hidayat. Hilbram Dunar meninggal di usia 48 tahun. Kata Adib, Hilbram meninggal dunia disebabkan sakit usus. Namun, ia tak menjelaskan detail. Ia meninggal dunia. Kabarnya, meninggalnya karena sakit diusus, kata Adib Hidayat. Jenazah Hilbram Dunar disemayamkan di rumah duka di daerah Bintaro, Pondok Pucung, Tangerang Selatan. Jenazah Hilbram Dunar dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pukul 12.30. Hilbram Dunar adalah pembawa acara televisi, penyiar radio, motivator, dan penulis buku. Ia lahir pada 30 Oktober 1975 dan beragama Islam. Mengutip dari laman linkit innya, Hilbram Dunar merupakan lulusan SMA 3 Jakarta 1994. Ia melanjutkan pendidikannya di Teknik Mesin Universitas Trisakti dan lulus pada 1999. Saat kuliah, Hilbram Dunar sudah mulai aktif di bidang penyiaran. Hilbram Dunar mengawali karirnya dengan menjadi penyiar radio di Hard Rock FM pada 1999 hingga 2005. Selagi menjadi penyiar radio, Hilbram Dunar juga memandu beragam program televisi. Mulai dari acara motivasi, game show, reality show, acara olahraga, hingga gelar wicara. Beberapa program televisi yang dipandu oleh Hilbram Dunar adalah Coffee Break, All Sports, Mario Teguh Golden Wise, Badminton Super Series, Formula One Race Qualifying, Bundesliga, Selamat Malam Nusantara, dan masih banyak lagi. Hilbram Dunar juga penulis dari Main Hati, Plastic Heaven, My Public Speaking, Cinta Itu Motivasi, dan Speak for Money. Semasa hidupnya, ayah dua anak itu juga membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin mengundangnya sebagai motivator, MC, hingga sebagai trainer untuk public speaking dan bidang komunikasi lainnya. Hilbram Dunar menikah dengan Denny Lusiana pada 29 Februari 2004. Rumah tangga keduanya langgeng hingga maut memisahkan. Pembawa acara Hilbram Dunar meninggal dunia pada minggu, 31 Maret 2024, pukul 00.49 waktu Indonesia Barat. Hilbram Dunar mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit EMC Alam Sutera, Tangerang, Banten. Kabar duka tersebut diumumkan oleh anaknya, Firpia Dunar, melalui unggahan Instagram story-nya. Kabar duka ini juga dikonfirmasi oleh pengamat musik, Adib Hidayat. Hilbram Dunar meninggal di usia 48 tahun. Kata Adib, Hilbram meninggal dunia disebabkan sakit usus. Jenazah Hilbram Dunar disemayamkan di Rumah Duka di daerah Bintaro, Pondok Pucung, Tangerang Selatan. Jenazah Hilbram Dunar dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pukul 12.30. Hilbram Dunar adalah pembawa acara televisi, penyiar radio, motivator, dan penulis buku. Pembawa acara Hilbram Dunar meninggal dunia pada minggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! saya berada di rumah duka dari seorang presenter dari acara mario teguh wooden waste di mana Helogram Dunark meninggal dunia pada minggu 31 Maret 2024 sekitar pukul 0040 waktu Indonesia Barat di RS TNC Alam Sutra ini jenazah Helogram Dunark tengah disemayangkan di rumah duka di kawasan Bintaro Tangerang Selatan ya tampak para pelayak sudah memenuhi rumah duka dari Helogram Dunark Hai saat ini tanpa One Grid ID jenazah sudah dimandikan rencananya jenazah akan diselatkan di Masjid Raya Bintaro tak jauh dari rumah duka Hai 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 enggak jagung nggak jadi ngapain sih gambar kasus gimana kemarin nol hunting Harvey Muis di lapas salah lapas pula Oh iya besok tuh agen dari tidak agen saksi Hai temen-temen pokoknya sirian Hai aku sih nunggu sebesar Hai agung nggak bakal datang udah bukan media gue sih udah bukan media gue sih gitu aja cuma datang awal cuma datang awal masa deh tidak menambah Terima kasih 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 Terima kasih